Baru-baru ini, He Chan dan Johny NCT dituduh tidur dengan tiga wanita Jepang. Dua di antaranya dikabarkan merupakan penggemar anggota NCT lainnya. Tuduhan tersebut bermula ketika sebuah akun X tersebut mengunggah serangkaian foto dan tweet yang menghasut. Akun tersebut dimiliki seorang tokoh terkenal di industri hiburan malam Jepang. Dalam tweet tersebut, menyebut nama Johny dan He Chan mengklaim keduanya terlibat dalam pertemuan lima orang dengan tiga wanita Jepang yang digambarkan sebagai aktris dan pelayan bar. Tweet itu dengan cepat dihapus. Foto tersebut juga menunjukkan kunci kamar hotel Capitol Hotel Tokyo yang merupakan hotel yang samat empat He Chan terlihat dalam salah satu siaran langsung Weaver sebelumnya. Tuduhan ini semakin serius ketika terungkap bahwa foto-foto tersebut menunjukkan Johny dan He Chan bersama ketiga gadis tersebut berdiri di luar Capitol Hotel Tokyo. Salah satu dari mereka bahkan memposting gambar yang menunjukkan lima gelas, berbagai kaleng dan botol minuman beralkohol, serta lima batang rokok sehingga memicu dugaan adanya narkoba. Selain itu, percakapan di Kakotalk yang diduga antara Johny dan salah satu gadis juga tersebar luas di Medsos. Dalam percakapan itu, mereka merencanakan pertemuan di Jepang pada tanggal 8 Maret, yang bertepatan dengan jadwal resmian Siti Wanto Seven yang mengadakan konser pada tanggal 9 Maret. Kabar ini telah menjadi viral dalam waktu singkat dan menimbulkan kehebohan di kalangan netizen. Netizen juga mengetahui para gadis yang terlibat. Salah satu gadis yang terlibat, Mew, memiliki foto dengan poster anggota NCT di akun Instagramnya. Dan salah satunya juga menyukai anggota NCT Mark yang dalam postingnya terlihat fotokart Mark dan juga dia terlihat di konser mereka. Walau begitu, gadis tersebut telah menghapus semua fotonya dan mengganti akun Instagramnya. Meskipun Nesemen Entertainment belum memberikan tanggapan resmi, salah satu gadis yang terlibat telah menghapus semua jejaknya dari Medsos. Namun, semua tuduhan ini masih perlu diselidiki lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya. Meski begitu, skandal ini telah mencoran citra kedua anggota NCT tersebut dan menimbulkan pertanyaan besar di kalangan penggemar. Terima kasih telah menonton!